M134 Minigun M134 Minigun merupakan senjata ikonik yang telah malang melintang di film-film Hollywood digunakan untuk memberunduk predator di hutan Amerika Tengah senjata ini juga digunakan oleh Terminator juga untuk memberunduk dinosaurus King Kong hingga Transformer tapi senjata tersebut memang benar-benar ada di dunia nyata dan digunakan oleh militer berbagai negara termasuk Indonesia Minigun dipasang sebagai durkan pada helikopter atau ditempatkan di atas kendaraan taktis juga pada kendaraan air Bagaimana cara kerja dari senjata minigun? Kita akan membahasnya dalam video ini Minigun merupakan senapan mesin dengan sistem roteri yang digerakkan oleh motor listrik Nenek Moyang Minigun adalah senjata Gatling Gun yang diciptakan oleh Richard Jordan Gatling pada tahun 1860-an Awalnya, Gatling Gun digerakkan oleh tangan dengan memutar engkol kemudian diganti dengan motor listrik tapi pada masa itu mulai muncul senjata otomatis yang digerakkan oleh recoil, blowback ataupun gas hasil penembakan sistem ini jauh lebih sederhana dan murah sehingga mekanisme Gatling Gun yang lebih rumit ditinggalkan pada akhir perang dunia kedua sistem Gatling Gun mulai digunakan sebagai senjata pesawat tempur ini karena sistem Gatling Gun memiliki kelebihan dalam hal kecepatan jumlah tembakan program pengembangan senjata ini bernama Project Vulcan dan akhirnya menghasilkan senjata yang diberi nama M61 Vulcan Cannon M61 Vulcan Cannon menggunakan kaliber 20mm pada masa perang Vietnam Amerika melirik sistem senjata seperti M61 Vulcan Cannon untuk digunakan sebagai senjata pada helikopter perusahaan General Electric kemudian membuat senjata semacam Vulcan Cannon dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan kaliber 7,62mm versi mini dari M61 Vulcan Cannon inilah yang akhirnya disebut sebagai minigun meskipun jika dibandingkan senapan mesin lain yang sama-sama berkaliber 7,62mm M134 Minigun sama sekali tidak mini M134 yang awalnya dikembangkan oleh General Electric saat ini diproduksi oleh beberapa perusahaan yakni General Electric sendiri Dillon Aero, Gerwood Industry, dan Provence LLC M134 Minigun yang digunakan TNI adalah buatan Provence LLC ciri khas minigun buatan Provence adalah pada bagian barrel clamp terdapat lubang atau potongan beralur memanjang ini adalah M134 milik penerbat terlihat jelas pada template disini tertulis Provence sebagai pabrik pembuatnya sekarang mari kita lihat cara kerja dari M134 Minigun termasuk bagian-bagiannya pada bagian depan adalah laras yang terdiri dari 6 laras yang disusun secara radial laras ini terpasang pada barrel clamp penggunaan multi laras yang berjumlah 6 ini salah satunya bertujuan agar laras tidak cepat panas dengan kecepatan misalnya 3000 tembakan per menit karena dibagi 6 laras maka frekuensi tembakan setiap larasnya hanya 500 tembakan per menit ini lebih rendah daripada senapan mesin semisal M60 atau M240 dengan demikian laras tidak cepat panas kemudian di bagian atas terdapat motor listrik yang merupakan penggerak dari senapan mesin ini motor listrik ini menggunakan daya listrik DC 28V dengan arus sekitar 58A jadi daya yang dibutuhkan senapan mesin minigun sekitar 1624W sumber tenaga listrik bisa dari baterai ataupun dari sistem kelistrikan platform kendaraan yang digunakan baik itu helikopter maupun kendaraan darat aliran listrik dialirkan melalui kabel dan masuk ke GCU atau gun control unit gun control unit ini pada hakikatnya adalah saklar yang berfungsi memutus dan mengalirkan arus listrik dari gun control unit arus listrik dialirkan ke motor listrik dan ke bagian yang disebut sebagai clutch assembly bagian mekanisme utama dari minigun terletak tepat di belakang laras disebut sebagai rotor assembly disebut rotor karena bagian ini saat beroperasi berputar atau berotasi rotor digerakkan oleh motor listrik menggunakan gear atau roda gigi di bagian belakang rotor juga terdapat roda gigi roda gigi ini tidak selalu berputar bersama rotor roda gigi bagian belakang hanya ikut berputar ketika dihubungkan dengan clutch atau kopling ketika kopling terhubung saat rotor berputar maka roda gigi di belakang ini juga ikut berputar jika clutch tidak terhubung maka roda gigi tidak ikut berputar roda gigi di belakang terhubung dengan bagian di samping kiri yang disebut sebagai delinker atau feeder disebut delinker karena bagian ini berfungsi memisahkan rangkaian peluru dari link belt kemudian mengumpatkan peluru ke bagian rotor assembly mari kita lihat apa yang terjadi ketika senjata ini ditembakkan sebelum bisa ditembakkan maka peluru harus dipasang terlebih dahulu peluru menggunakan rangkaian link model C rangkaian peluru dilewatkan melalui ammunition shoot yakni semacam rail fleksibel tempat jalannya rangkaian amunisi bagian ujung dari rangkaian peluru dimasukkan pada mekanisme delinker setelah peluru terpasang senjata siap ditembakkan tetapi sebelum bisa menembak saklar pada gun control unit harus di on-kan terlebih dahulu saklar ini diberi tutup pelindung untuk menjaga aktif saat tidak sengaja tersenggol setelah saklar di on-kan maka senjata siap ditembakkan ada lampu indikator yang akan menyala ketika saklar dalam posisi on picu senjata berupa tombol yang ditekan dengan ibu jari ada dua tombol di kanan dan kiri untuk menembak bisa ditekan salah satu atau dua-duanya tangan penembak memegang gagang yang tersedia pada bagian yang disebut sebagai speed ketika tombol picu ditekan arus listrik akan mengalir ke dua bagian yakni ke motor listrik dan pada clutch assembly pada motor listrik arus listrik ini akan memutar motor listrik putaran motor listrik akan memutar rotor assembly karena terhubung dengan roda gigi sedangkan pada clutch assembly aliran listrik akan menggerakkan solenoid batang solenoid yang terdorong akan mengaktifkan clutch atau kopling yang menghubungkan antara rotor dengan gear atau roda gigi di bagian belakang putaran roda gigi ini akan memutar roda gigi pada dilingker akibatnya rotor pada dilingker akan ikut berputar di bagian belakang dilingker tutup atau housingnya terdapat alur alur ini akan menggerakkan rod pada rotor dilingker bergerak maju mundur gerakan maju dari rod akan mendorong peluru ke depan sehingga terlepas dari link yang merangkainya link akan keluar dari exhaust peluru yang didorong ke depan kemudian masuk di celah-celah pada rotor ada tujuh celah pada rotor ini dalam proses ini rotor dilingker terus berputar di bagian depan rotor dilingker terdapat alur seperti rumah keong alur rumah keong ini memandu peluru bergerak keluar dari dilingker begitu keluar dari dilingker peluru akan langsung diumpan ke rotor assembly pada permukaan rotor assembly terdapat bolt yang bisa bergerak maju mundur bolt assembly ini berjumlah 6 mengapa bolt pada rotor jumlahnya 6 sedangkan rod dan celah pada rotor dilingker jumlahnya 7 mungkin ini salah satu misteri kehidupan bukan ini karena perbedaan gear ratio antara rotor assembly dan rotor dilingker semua sudah diperhitungkan bolt pada rotor assembly bisa bergerak maju mundur saat rotor berputar karena pada rotor housing atau casing dari rotor terdapat guide berupa lekukan dengan alur seperti spiral roller pada bagian atas bolt mengikuti alur ini ketika bergerak maju bolt ini akan mendorong amunisi ke dalam chamber di pangkal laras kemudian mengunci lalu setelah amunisi di dalam chamber firing pin atau pena pemukul akan memukul primer dan peluru pun meletus setelah itu ketika bolt bergerak mundur ekstraktor akan menarik selongsong kosong ke belakang dan ejektor melontarkan selongsong keluar selongsong keluar melalui exhaust siklus ini terus berlangsung selama senjata ditembakkan setiap laras akan menembak secara bergiliran ketika tekanan pada picu dilepaskan maka aliran listrik tidak lagi mengalir baik ke motor listrik maupun clutch assembly karena clutch assembly tidak aktif maka antara rotor dan gear bagian belakang tidak terhubung gear tidak lagi ikut berputar yang berakibat di linker juga tidak berputar ini menghentikan suplai amunisi ke rotor assembly rotor assembly beserta laras terus berputar beberapa saat karena inersia hingga akhirnya terhenti dengan sendirinya karena friksi namun meskipun terus berputar beberapa saat senjata sudah tidak lagi menembak karena tidak ada amunisi yang diumpan oleh di linker karena di linker langsung berhenti berputar begitu clutch assembly tidak aktif kecepatan tembakan dari minigun tergantung dari kecepatan motor listriknya kecepatan tembaknya bisa antara 2000 hingga 6000 tembakan per menit namun M134 minigun umumnya disetting pada 3000 tembakan per menit selain M134 minigun sistem gatling ini juga digunakan pada beberapa senjata misalnya M61 Vulcan Cannon kaliber 20mm yang sudah disebutkan tadi atau GAU-8 Avenger kaliber 30mm yang dipasang pada basawat A10 Thunderbolt atau Warthog ada juga prototip versi 5.56mm yang bernama XM124 Micro Gun Itulah cara kerja dari senapan mesin minigun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa